Di saat wago dihimbau agar tidak keluar rumah dan menjago diri dari keramaian agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Selasa malam hal tidak terdugo, penimpa wago desa Tanjung Kabupaten Sarolangun. Sekiro pukul 8 malam rumah milik Samsul yang berado di RT 8 desa Kecamatan Batin 8 di Lahap Sijago Merah hingga rata dengan tanah. Sekiro unit rumah milik Samsul yang berado di RT 08 desa Tanjung Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarolangun selasa 24 Maret. Pukul 8 malam diluluh lantakan oleh Sijago Merah hingga rata dengan tanah. Rumah Samsul habis terbakar di mana didugo api. Berasal dari korsleting listrik, diketahui api bermulo dari ruang tengah yang membakar tipi dan merambat ke kamar membakar lemari dan seluruh pakaian hingga seluruh bagian rumah. Saat menerima informasi, tim Damkar menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran dan berjibaku melakukan pemadaman api. Dalam melakukan pemadaman api, petugas Damkar dibantu anggota Babinsa dan Polri. Api berhasil dipadamkan satu setengah jam setelah peristiwa yakni pukul setengah sepuluh malam. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat pagi adik, JEP TV, Naba.